Intro Hai, saya Eka Ning Pias, Jurnalis Lepas di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya adalah penerima Citradaya Neta 2018 dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Intro Dalam program ini, saya memfasilitasi 15 perempuan petani kampung Bongkoran, Dusun Karangrejo Selatan, Desa Uwong Sorjo. Kampung ini dihuni oleh 280 keluarga petani. Setiap petani mengelola 3,4 hektare lahan pertanian tada hujan. Dalam setahun, mereka menanam jagung, cabai, ketela, dan gacang hijau. Saya memilih kampung ini yang sedang menghadapi banyak problem, yakni menjadi korban konflik agraria selama 20 tahun, akses jalan yang buruk, dan sumber air yang terbatas. Kami bertahan untuk tetap memperjuangkan tanah ini. Dampaknya kita rusak dan menabukkan banyak ancaman sekolah ini. Pemerintah itu cenderung lebih memilih kepada orang-orang perusahaan. Akhirnya petani yang di sini seakan-akan tidak diakui. Karena dianggap kita itu melawan pemerintah. Kalau saya lebih enak jadi petani, karena misalnya tanah ini sudah diakui oleh pemerintah, dan kita diberi sertifikat ini dasar milik kita, dan kita bisa wariskan ke alat hitung. Tanah ini bisa dikembalikan kepada petani. Masalah itu kian pelik karena petani saat ini menghadapi dampak perubahan iklim. Sudah dua tahun, petani mengalami gagal panen karena kemarau panjang. Kondisi ini rentan membuat petani menjadi miskin, dan perempuan menerima dampak paling besar. Untuk membantu ekonomi keluarga petani, saya kemudian memfasilitasi para perempuan merintis usaha kecil. Dimulai dengan mengundang asosiasi olahan pangan, dinas kesehatan, serta melakukan pelatihan jurnalisme warga. Para perempuan akhirnya sepakat untuk membuat sambal kemasan. Kenapa sambal? Karena daerah ini adalah penghasil cabai terbesar di Jawa Timur. Sehingga bahan baku mudah didapat dengan harga relatif murah. Ya, inilah sambal bebinik yang dihasilkan peserta. Ada tiga varian yang bisa dinikmati. Rasatri, Ebi, dan Terasi. Peserta juga berlatih bagaimana mempromosikan sambal bebinik lewat media sosial. Saya berharap sambal bebinik bisa panjang umur dan menjadi ekonomi alternatif keluarga petani yang saat ini menghadapi dampak perubahan iklim. Tanggal bebinik, mantap!